Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Baik kita lanjutkan Pembahasan tentang tanda Tanda nasab Dan kita masih dalam pembahasan tentang Fathah Menjadi tanda nasab Pada tiga tempat Yang pertama pada isimufat Kemudian pada jama' taksir Yang dimasuki oleh amil penasab Dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu Dan kita masuk sekarang Tempat yang kedua Yaitu jama' taksir Tempat yang kedua Yaitu tempat yang kedua Dimana Fathah itu menjadi tanda Nasab Yaitu jama' taksir Jama' taksir Wa qad taqadda ma ta'rifuhu aydan Dan sungguh telah berlalu Definisinya juga Maksudnya jama' taksirnya itu adalah Maksudnya jama' taksirnya itu adalah Baik Kemudian Wa qawlihi ta'ala Dan juga contohnya Firman Allah ta'ala Wa taro aljibala Dan kau melihat Gunung-gunung Aljibala Kalau tadi Abiyatan Itu jama' taksirnya Ya Hafistu abiyatan Minasyiri Abiyatan Mapulun bih Wa taro aljibala Aljibala Jama' taksir dia Mapulun bih juga Sehingga dia Nasab Auli mu'annathin Atau jama' taksirnya Untuk mu'annas Jama' taksirnya itu Mu'annas Nahu contohnya adalah Raghabtu al-hunuda Fi fi'lil khair Ya Saya Memotivasi Hindun Hindun Hunud Jama' dari hindun Hindun-hindun Untuk Melakukan Kebaikan Ya Untuk melakukan Kebaikan Disitu Al-hunud Jama' taksir Baik Nanti kita insya'Allah Lihat ikramnya Dan juga Wa qawlihi ta'ala Dan juga Firman Allah ta'ala Fa'ambatsna bihi Hada'ik Itu Fa'ambatsna bihi Hada'ik Maka kami tumbuhkan Dengan Yaitu dengan air Hada'ik Kebun-kebun Fa'kullun Min Abiyatan Wal-jibala Wal-hunuda Wa-hada'ik Maka Masing-masing Dari Kata Abiyatan Wal-jibala Wal-hunuda Wa-hada'ika Adalah Jam'u taksirin Mansubun Jam'u taksirin Mansubun Wa'alamatun nasbihi Al-fathatu Az-zahiratu Ala akhirah Nah disini Tanda nasabnya Fathah zahirat Di Akhirnya Ya Insya'Allah jelas Ini ya Baik Kemudian Wa qad yakunu Nasbuhu Bi fathatin Mukaddaratin Dan terkadang juga Nasabnya dengan Fathamukaddarah Nah Contohnya adalah Al-lamtu awla Di Kowla Siddiqi Ya saya mengajari Anak-anak saya Ya perkataan Yang jujur Atau berkata Jujur Ya saya mengajari Anak-anak saya Berkata Jujur Enam Kemudian Yang jadi Pembahasannya adalah Auladi Disitu Aulad Yang mak takhir Dia sebagai Makhul bih Nasab Tanda nasabnya adalah Fathamukaddarah Karena dia bersama dengan Apa Ya mutakellim Dan juga Dan juga Firman Allah Ta'ala Dan nikahkanlah Orang-orang yang masih Membujang Baik Fakullun min awladi Wal-ayama Masing-masing Dari Auladi Wal-ayama Jam'u taksirin Mansubun Jam'u taksir Yang dinasab Wa alamatun Nasbihih Al-Fathatu Al-Mukaddarah Tanda nasabnya adalah Fathamukaddarah Mana amin zuhur Ya At-ta'ad-zuruh Fil-ayama Ya Yang mencegah dari nampaknya adalah At-ta'ad-zuruh Pada kata Al-ayama Ya Al-ayama Karena dia termasuk Isim Maksur Isim Maksur Baik Kemudian Wa harukatul munasabati Harukatul munasabah Atau Keat-ta'ad-zuruh Ya Dan juga Mencegah dari nampaknya Fathah Tersebut tadi Adalah Harukat munasabah Fi awladi Ya Karena dia bersambung Dengan apa Ya Mutakalim Insya Allah jelas ini ya Baik Insya Allah jelas Baik sebelum kita lanjut Ke tempat yang ketiga Kita lihat dulu Irap Contoh-contoh Jadi Baik Supaya Lebih memahamkan Dan melatih Kita untuk Irap Hafiz tu Abiyatan Minasyiri Kita lihat Al-Irap Hafiz Fi'ilun Madin Mabniun Al-Sukun Littisalihi Bidomiri Rab'in Mutaharikin Ya Dia Dia Mabni Al-Sukun Karena bersambung Dengan Domi Rafa Mutaharik Wa ta'damirun Mutasilun Mabniun Al-Dhammi Fi Mahalli Rab'in Fa'ilun Abiyatan Mab'ulun Bihi Mansubun Bilfi'il Wa alamatu Nasbihi Al-Fathatu Al-Zahiratu Ala akhirihi Di'annahu Jam'u Taksirin InsyaAllah Jelas Ini Wa min Harfu Jirin Mabniun Ya Ala As-Sukun Wahurika Bilfathhi Disitu Dia Diharakati Dengan Fathah Dittakhalusi Min Il-Tikau Is-Sakinain Untuk Lepas Dari Bertemunya Dua Sukun Was-Syiri Dan As-Syir Disitu Ismun Majrurun Bimin Wa alamatu Jirihi Al-Kasratu Az-Zahiratu Ala akhirihi Wal-Jar Wal-Majruru Muta'aliqun Mimahdufin Sifat 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 Sifatun Di'abiyatan Nah disitu Apa namanya Dia Sifat Atau Naat Diri Abiyat Ya Baik Wa takdir Abiyatan Kainatan Minasyiri Nah takdirnya Adalah Abiyatan Kainatan Minasyiri Takdir Dari Yang mahzuk Adalah Kainatan Baik Kemudian Kerman Allah Ta'ala Wa tarul Jibal Baik Al-Waw Al-Waw Atifatun Wa itu Wa ataf Tarafi'lun Mudari'un Mafu'un Litajarudihi Anil Nasibi Wal-Jazimih InsyaAllah Jelas Wa alamatu Wa alamatu Rab'ihi Adhammatu Al-Mukadaratu Ala'al-Alif Antudama Mukadarat Mana Amin Zuhuriha Atta Al-Dhur Wa Fa'iluhu Damirun Mustatirun Fihi Wujuban Fihi Wujuban Takdiruhu Antah Ya Dimaksud Mustatir Wujuban Artinya Dia tidak bisa Diganti Dengan Isim Zahir Ya Isim Zahir Ya Mustatir Wujuban Karena Ada Antah Baik Kemudian Wal-Jibal Mafu'lun Bihim Mitlu Abiyatan Jibal Itu Mafu'l Bih Itu Seperti Kata Abiyat Baik Ada pun Yang berikutnya InsyaAllah Jelas Bisa dibaca sendiri InsyaAllah Jelas Baik Kemudian Kita lanjut Yang berikutnya Al-Mawdi Al-Thalith Al-Mawdi Al-Thalith Tempat Yang ketiga Al-Fihlul Mudari'u Yaitu Fi'l mudari'u Alladhi Sabakahu Yang Mendahului'nya Nasibun Ambil Penasab Nasibun Fa'il Dari Sabakuh Jadi Fi'l mudari'u Mendahulinya Ambil Penasab Artinya Dia didahuli Ambil Penasab Dan tidak Bersambung Dengan Akhirnya Akhir Dari fi'l mudari'u Tersebut Sesuatu Apapun Mimma Taqaddamah Ya Dari apa Yang telah Berlalu Fi'alamati Rob'i Pada Tanda-tanda Rob'a InsyaAllah Jelas Apa yang dimaksud C Disitu Ya Baik Dia tidak Bersambung Dengan Apa Adep Isnin Wawul Jama'ah Ya Mu'anas Mu'kotabah Ya kan Dia tidak Bersambung Dengan Non Tauqid Sakila Dia tidak Bersambung Dengan Apa Non Niswa Ya Baik Silahkan Dibur Ocah Kembali Baik Wa Misaluhu Kauluka Dan Contohnya Adalah Ucapanmu Lan Ashab Al-Ashrar Saya Tidak Akan Berteman Dengan Orang-orang Yang Jelek Ya Lan Ashab Al-Ashrar Baik Disitu Ada Lan Asalnya Ashabu Disitu Ashabu Kemudian Ada Lan Jadi Nasab Tanda Nasab Adalah Fatha Lan Ashab Al-Ashrar Karena Dia tadi Firmu Dari Lam Yattasil Bi Akhir Si'un Kemudian Wa Kauluhu Ta'ala Dan Juga Firman Allah Ta'ala Lann Dauwa Mind Dunihi Ilaha Ya Kami Tidak Akan Apa Namanya Menyeru Ilaha Selain Allah S.W.T Lann Nada'uwa Baik Lann Nada'uwa Itu sama Dengan Ashab Ya Dia Nasab Dengan Lan Tanda Nasab Nya Adalah Fatha Baik Fakullun Min Ashab Wanda'uwa Maka Sing-masing Dari Ashab Wanda'uwa Fi'lul Mudari'un Mansobun Fi'l mudari' Yang Dinasab Bilan Dengan Lan Wa'alamatun Nasbihi Dan Tanda Nasabnya Adalah Al-Fathatu Al-Zahiratu Ala'akhirihi Waqad Yakuna Nasbuhu Bi Fathatin Muqaddaratin Dan Terkadang Nasabnya Itu Dengan Fatha Muqaddarah Ini juga Sebagaimana Yang kita bahas Pada Saat Dia Rafak Nahu Contohnya Lan As'a Ilashyari Lan As'a Ilashyari Saya Tidak Akan Berusaha Menuju Ke Jelekan Lan As'a Ilashyari As'a Fi'l Mudari' Dimasuki Oleh Amir Penasab Lan Dia Nasab Tetapi Tanda Nasab Adalah Fatha Muqaddarah Karena Dia Adalah Fi'lmuddare Yang Muqtel Akhir Akhirnya Huruf Allah Yang mana Huruf Allah Adalah Alif Ini adalah Alif Kalau Alif Seluruh Harokat Harokat Apa Namanya Kalau Alif Itu Harokat Dhamma Dan Harokat Fatha Dia Tidak Bisa Nampak Baik Kemudian Waqaulihi Ta'ala Dan Contohnya Firman Allah Ta'ala Walantardha Angkal Yahudu Walan Nasara Walantardha Tidak Akan Ridha Angka Kepadamu Al-Yahudu Walan Nasara Yahudi Dan Nasrani Baik Faqallun Min As'a Watar Maka Masing-masing Dari Kata As'a Watar Adalah Fi'lun Mudari'un Mansubun Fi'l Mudari' Yang Mansub Bilan Dengan Lan Wa'alabatun Nasbihi Tantana Nasabnya Adalah Al-Fathatul Muqaddaratu Fatha Muqaddara Al-Alifi Di atas Alif Mana Amin Dhu Riha At-Tazur Mencegah Mencegah Dari Nampaknya Alif Tersebut Bukan Af'an Mencegah Dari Nampaknya Fatha Tersebut Adalah Ta'adzur Ya Dia Ta'adzur Jadi Tidak Nampak As'a Watar Dha Baik Kemudian Fa'in Ittasala Biakhirihi Nunun Niswati Jikalau Bersambung Dengan Akhirnya Dengan Akhir Fi'l Mudari' Itu adalah Nunun Niswah Nahu Al-Afifatul Lan Yatabarujna Itu kan Lan Yatabarujna Dia Bersambung Dengan Nun Niswah Wal-Afifatul Lan Yatabarujna Ya Wanita-wanita Yang menjaga Kehormatannya Itu tidak Akan Bertabaruj Baik Nah Kalau dia Bersambung Dengan Nun Niswah Karena Maka Dia Film Mudari' Tersebut Mabnian Alas Sukuni Fi Mahalli Nasbin Dia Mabni Di atas Sukuni Fi Mahalli Nasbin Artinya Cara Mengirap Bukan Kita Katakan Mansub Kalau Mabni Ingat Ini sering Ulang-ulang Kalau Dia Mabni Kita Katakan Fi Mahal Nah Kalau Disini Fi Mahalli Nasbin Karena Dia Ada Atau Didahuli Oleh Lan Baik Ya Sama Ya Apa Namanya Dia Untuk Taukit Tapi Apa Bedanya Kalau Yang Thakilah Dengan Tesdit Itu Penekanannya Lebih Kuat Atau Lebih Tegas Nah Maka Ketika Bersama Dengan Nun Taukit Baik Hafif Ataupun Thakilah Karena Mabni Maka Film Mabni Al-Fatih Dia Mabni Di atas Fathah Fi Mahalli Nasbin Ya Fi Mahalli Nasbin Baik Kemudian Wa In Ittas Walabihi Alif Isnaini Dan Jikal Bersama Dengan Alif Al-Isnain Nah Wulanta Al-Wawul Jama'ati Atau Al-Wawul Jama'ati Nahu Lantakumu Aw Ya'ul Mu'annathatil Mukhotabati Atau Ya'ul Mu'annas Mukhotabat Nah'ul Lantakumi Lantakumi Lantakuma Lantakumu Lantakumi Itu adalah Fi'il Fi'il Mudahri Yang Mesamun Dengan Apa Namanya Yang pertama Alif Isnain Yang kedua Wawul Jama'ah Yang ketiga Ya'ul Mu'annas Mukhotabat Atau Yang kita Kenal Dengan Apa Al-Af'alul Khumsah Atau Juga Al-Amthilatu Al-Khumsah Ya' Asalnya Kenapa Takumani Takumuna Takumina Nah Nah Karena Dia Termasuk Af'alul Khumsah Karena Nasbuhu Maka Nasobnya Bihadfin Nuni Dengan Membuang Nun Labil Fathati Bukan Dengan Fathah Af'alul Khumsah Ya Ketika Dia Nasob Dengan Membuang Nun Bukan Dengan Fathah Wal-alifu Wal-awil Wawu Awil Ya'u Alif Atau Waw Atau Ya' Disitu Adalah Domirun Muttasilun Domir Muttasilun Mabaniun Alas Sukun Fim Mahalli Rabin Fa'ilun Ya Dia Mabani Di atas Sukun Fim Mahalli Rabin Fa'ilun Dia Fim Mahalli Rabin Sebagai Fa'il Kamasaya Tibayanuhu Sebagaimana Akan Datang Penjelasannya Yaitu Dalam Niya Batuhad Fin Nuni Anil Fathati Itu Pembahasan Tentang Ya Haspun Nun Itu Menggantikan Dari Fathah Insya Allah Wa Ta'ala Baik Alhamdulillah Selesai Kita Dari Pembahasan Tentang Fathah Tempat-tempat Fathah Menjadi Tanda Bagi Nasaw Barakallahu Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh